Hai nol ya Selamat siang ini materi untuk pertemuan 13 dan 14 ya jadi setelah saya mempelajari Google collab ternyata susah banget apa namanya susah banget untuk melakukan setting ini apa dan sebagainya untuk bisa apa komunikasi data ke luar ya Jadi kalau dengan Google collab memang kita bisa dapat apa RAM 12 GB terus berapa core itu 4 core kalau nggak salah gratis tapi memang permasalahannya adalah di komunikasi datanya jadi mungkin kalau untuk ngetraining ngetraining dataset pakai Google collab mungkin bisa ya karena kita nggak butuh komunikasi data ke luar tetapi ketika kita butuh untuk komunikasi data seperti apa ya diakses oleh Android dan sebagainya kayaknya Google collab itu Hai mungkin bisa tapi saya nggak ketemu caranya Oke kita disini akan saya ajarkan AWS ya jadi gimana caranya lah kamu dapat ini apa namanya akun AWS saya ini akun gratisan akun gratisan saya untuk kredit card menggunakan BNI apa ya BNI virtual account apa-apa ya namanya es pokoknya yang fasilitasnya BNI yang sebenarnya itu bukan kredit card tapi bisa berlaku sebagai kredit card oke eh kita mulai dari membuat virtual machine ya kita pilih ini Hai tak buat virtual machine Hai kek kita bikin yang fitir aja ya tak pilih yang fitir biar itu gratisan aku lebih senang pakai Ubuntu maka saya pilih Ubuntu Hai kek kita pilih yang fitir ya hai 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 storage-nya juga nggak perlu ada yang dirubah udah bawaannya aja hai 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 aetek juga nah ini di security group kita harus eh men-setting pot berapa yang boleh berkomunikasi di sini udah secara default pot dua-dua ya boleh berkomunikasi kita e-trul yang pasti HTTP harus boleh ya kita e-trul lagi barangkali kita butuh HTTPS hai 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 apa lagi yang kira-kira butuh ya akhirnya enggak ada ya Hai segitu aja lah Hai Oke jadi kita butuh SS ya kita butuh HTTP HTTPS di sini itu kita harus bener-bener apa ya bener-bener memikirkan kira-kira instan kita itu mau bisa berkomunikasi di pot apa saja dapati-tipennya apa saja karena nanti kalau udah dibikin dan tidak masuk ininya kamu akan repot sekali Oke kita review and launch Hai dia ini free Oke buat HTTP blablabla ke kita launch hai 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 dia lagi bikin instansnya hai 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 kita tunggu instansnya sampai siap ya Hai yang ini tadi udah tak hapus pada loh kenapa enggak hilang hai 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 hehehe Hai 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 disini kita bisa tahu ip-nya adipublic itu kita bisa pakai ini kita copy kita pakai putih Hai masukkan di sini kita open hai oke putih ah nggak mau dia eh oke 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 Hai ccc saya kok lupa ya jadi untuk connect ke SSH nya via ini ini diklik action connect langsung masuk ke SSH client dan instan connect aja ya kita akan masuk ke sini Hai nah kita udah masuk ke konsolnya kita langsung install apa saja ya kete install Paca 2 oh ya kita sudah dulu Hai kaya kita coba sistem ctl start apac 2 oke kita coba ya mau atau tidak nah ya udah mau ya jadi kita sudah bisa menginstall apac di aws oke kita sekarang nyoba install mysql kita ini aja apac mysql dpn kita pakai ini aja install apac sudah running mysql server ya ish gak mau dia dia tidak mau copy paste dia tidak mau copy paste dia tidak mau copy paste open ssh client rocket your private key in the key usage launch in drawon.pem run the command if necessary coba ya coba ya masuk sini masuk sini masuk sini iya saya kasih aftel ya ini dari siapa sih dari komin di sini nama enggak oke terima kasih oh salah usernya oke kita restart ya putih oke ssh out oke kita open u buntuk oke masuk ya kita sudah masuk kita pakai yang ini aja ya oke kita install mysql oh ya oke kamu jangan terlalu berharap lebih ya karena ini storage nya cuma 8GB kalau kamu apa nginstall dataset disini ya enggak bakalan cukup tapi paling enggak kan udah ngerti caranya oke udah mysql udah mysql interaction pressure for yes validate purpose component can be used to test password enable security would you need to set of no new password password remove anonymous disallow login remove no oke mysql udah terinstall kita nginstall apalagi kayaknya udah ya kita sekarang install bentar jenggo oke kita nginstall jenggo ya wah berarti gak bisa ya jenggo kan pakai pot nya 80 nakon opon kosong secure share 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 hmm Hai potnya 880 di jenggau Oke kita coba pakai pot 443 celaya Hai terpakai ini hai hai Terima kasih. 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 Jadi kita harus meng-update dulu paket library-nya ya pakai APT update dulu ya baru bisa di-install ini virtual environment-nya yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Okay. Vital environment. Okay. 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 Kita coba install. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 kaya udah ada setting udah ada URL blablabla kita fight Hai temen-menic nih oke oke Oh nah udah dibikinkan file SQL ya sekarang create super user Admin Tractor Email address Password Admin 223 Dispassword to source Oke Superusernya Udah Sekarang kita coba Running ya Python 443 Kita coba Tadi kita udah Mana Ilang Ini ya Coba masuk ke 23 Nah Jenggo nya udah jalan Cuman kita masih harus LSCD Nano Setting URL L K Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.